Halo, nah ketemu lagi kita akhirnya, sorry ya guys 2 minggu gak bikin video karena aku lagi sibuk banget jadi ya akhirnya video kali ini aku akan ngebahas soal bagaimana caranya mau berubah status visitor visa menjadi working visa nah banyak yang bertanya sama aku, kayak gimana sih ceritanya bagaimana caranya kalau kita mau ganti menjadi dari visitor visa menjadi work permit visa sebenarnya guys, kalau sebenarnya gak banyak yang bisa aku ceritakan jadi kalau misalnya kalian cek di websitenya kanada, jadi kalau kalian cek di websitenya kanada.ca kalian bisa search visitor visa to working permit, disitu akan semua akan dijelaskan apa aja persyaratannya nah yang paling penting persyaratannya itu aku akan jelaskan, yang pertama memang program ini baru jadi program ini itu mulai dari tahun ini yaitu sampai 2 tahun ke depan berarti berakhir adalah Februari 2025 so guys, dari sini kalian mesti bisa baca apa aja yang perlu kalian tahu buat persyaratan menjadi ganti status yang pertama yaitu kalian itu punya valid status di kanada sebagai visitor visa dan itu tetap berlaku pada saat kalian apply formulir menjadi working permit kemudian yang kedua yaitu kalian punya job offer yaitu job offer adalah punya tawaran pekerjaan yang dari company yang mau hire kalian tapi buat catatan ya guys ya, bukan hanya kayak kalian diterima oh kalian diterima di misalnya dimana satu toko atau satu perusahaan and then kalian bisa apply, kalian pikir enggak, enggak seperti itu jadi yang paling penting adalah waktu kalian diterima kerja job kalian itu, kalian waktu kalian apply, kalian harus masukin juga namanya yaitu labor market impact assessment atau LMIA itu harus kalian sertakan bersama aplikasi kalian kalau dari LMIA itu enggak ada berarti aplikasi kalian tidak akan di approve nah, bagaimana caranya mendapatkan LMIA LMIA itu kalian bisa dapatkan dari perusahaan yang kalian apply dan perusahaan yang hire kalian dan dia yang harus mengeluarkan LMIA jadi bukan kita yang bikin surat menjelaskan kalau kalian diterima bukan begitu saja jadi sebenarnya dibilang gampang atau enggak sih kalau aku bilang enggak dibilang gampang ya guys ya jadi kalian enggak bisa pikir oh kalau gitu aku apply visitor visa aja ke Kanada terus abis itu aku bisa cari kerjaan terus aku bisa langsung ganti status enggak seperti itu karena kemarin aku juga ada ngobrol dengan teman juga ya juga banyak mendapatkan pertanyaan soal ini bagaimana sih caranya apakah gampang atau enggak apakah kalian bisa mencari keberuntungan apakah kalian bisa mendapatkan pekerjaan atau enggak mungkin bisa tapi mungkin juga enggak jadi balik lagi ya resikonya itu pasti ada tapi kalau kalian memang aku kayaknya enggak ada kemarin ada juga yang ngomong sama aku aku kayaknya enggak ada misalnya aku bilang kalau mau cara paling cepat tuh caranya gimana sih Kak ada yang tanya ke aku caranya paling cepat kalau memang visitor visa sepertinya kalian akan lebih gampang kalau kesini buat apply kalau apalagi kalau kalian sudah ada visanya sekarang berarti kalian bisa siap berangkat dan tinggal beli tiket ya kan dan kalau misalnya mau sekolah mungkin ada yang terpentok di budget karena memang international student di Kanada itu sangat mahal belum lagi tempat tinggal dan segala macamnya aku ngerti banget nah tapi kalau misalnya kalian mau mencoba keberuntungan datang kesini dengan visitor visa dan mencari pekerjaan dan berharap ada company yang mau mengeluarkan LMAE that's a good that's very good cuman dibilang resiko is resiko sih guys aku jujur aja is resiko kalian harus cari benar-benar perusahaan yang mau sponsor kalian dan visa kerja kalian itu aku disini enggak dijelaskan berapa lama cuman kalian harus mesti submit aplikasinya itu paling lambat adalah tanggal 28 Februari 2025 dan harus memenuhi semua persyaratan administrasi yang diminta sama CIC so apakah persyaratannya itu gampang ya tadi aku sudah bilang LMAE itu sudah harus itu harus banget disamping visa Canada kalian I mean visa visitor kalian itu masih berlaku jadi waktu kalian apply jangan sampai sudah expired berarti kalau kalian sudah expired visa Canadanya berarti kalian enggak akan bisa apply ya kan terus yang lagi perlu diperhatikan adalah waktu kalian submit status eh waktu kalian mau mencoba ganti status kalian mesti submitnya semua secara online dan kalian bisa apply memang hanya di dalam Kanada jadi kalian enggak mesti keluar Kanada kalian misalnya sudah di Kanada dan kalian mau ganti status itu bisa terus lagi nextnya lagi catatan yang berikutnya yaitu kalian harus pertama kan tadi submit online ya yang kedua adalah kalian harus menggunakan aplikasi perubahan status atau application to change condition terus itu atau mau extend my stay jadi disitu nanti kalian bisa baca ya nanti aku coba kasih linknya kalian bisa baca semua disitu persyaratannya apa aja dokumennya apa aja itu aja persyaratan yang mesti sekali kalian perhatikan kalau mana ada yang nanya gampang gak sih cari pekerjaan di Kanada sebenarnya kalau mencari pekerjaan itu kerja apa aja itu banyak disini tapi biasanya yang gampang pekerjaan mencari pekerjaan di Kanada itu adalah yang sudah ada visa kerja jadi misalnya kalian ya mau mencari coba kerjaan jadi kasir itu kan kayak kerjaan yang mungkin lebih pasti lebih banyak dicari orang atau kerja di restoran as a waitress nah problemnya biasanya untuk pekerjaan yang seperti itu mereka gak akan akan nanya mereka akan nanya apakah kamu valid untuk kerja di Kanada nah kalau kalian gak valid biasanya mereka itu gak semua company mau mengeluarkan LMAE setahu aku aku kurang tau banget ya tapi setahu aku LMAE itu banyak kondisi persyaratan yang company harus penuhi makanya mereka gak semua company mau mengeluarkan LMAE secara detail don't ask me aku gak tau karena aku juga gak pernah mencoba bagaimana proses LMAE so kalian tolong jangan tanya ke aku bagaimana sih mendapatkan LMAE bagaimana sih bisa tau company itu ada LMAE atau enggak aku gak tau cuman ya itu kalau mencari pekerjaan gampang atau enggak as long kalian punya visa kerja itu pasti selalu ada tapi kalau misalnya kalian visa visitor visa dan kalian mau mencari kerja dan berharap ada company yang mau sponsor itu beda beda ceritanya so kalian boleh pikir kalau kalian mau mencoba keberuntungan aku mau mencoba keberuntungan deh aku mau datang ke Canada tetap dan berharap ada perusahaan yang ada LMAE go ahead cuman resikonya pasti ada guys that's it jadi kalian pertimbangkan aku gak bilang jangan aku gak bilang aku gak bilang pergi ayo langsung enggak jadi aku gak tau ya kalau misalnya kalian bilang gampang atau enggak ya aku gak bisa jawab itu gampang atau enggak karena kan kita gak pernah tau bisa aja kalian mau to apply and langsung dapet company yang mau sponsor kalian tapi ya itu kita gak berharap yang muluk-muluk ya kan apalagi kan kalian kalau kesini kan udah berharap apa namanya kalian sudah mengorbankan mengorbankan kalian sudah mengorbankan banyak hal yang dan kalian harus meninggalkan sesuatu yang besar di Indonesia terutama kalau kalian sudah bekerja di satu company dan punya pekerjaan yang tetap dan kedudukannya udah bagus dan tiba-tiba kalian mau ke Canada dan mencoba keberuntungan mendapatkan visa kerja it's a high risk tapi ya high risk high gain cuman ya balik lagi semua keputusan itu di tangan kalian kalian pikirkan masak-masak jangan sampai salah langkah coba cerita ke keluarga cerita ke teman tanya pendapat sana tanya pendapat sini bagaimana kalau pendapat aku susah-susah gampang itu pendapatku aku gak ya itu sih jadi mudah-mudahan nanti link yang aku akan kasih kalian coba baca disitu karena sekali lagi aku bukan pakar aku bukan pakar immigration officer aku hanya memberikan informasi berdasarkan yang aku baca di website berdasarkan itu aku memberikan mencoba menjabarkan mungkin membantu kalian yang masih agak bingung dan mungkin bisa menjadi sedikit pencerahan buat kalian mesti apa sih mesti bagaimana sih ya kan karena ya itu karena buat pindah ke negara itu dengan status yang belum jelas itu risikonya gede sekali tapi kalau misalnya kalian tetap go ahead berani berjalan berani berani ngadepin apapun tantangannya silahkan pasti kalau misalnya kalian biasanya udah bulat biasanya sih selalu ada jalan aja ya kita kan gak pernah tahu jalannya Tuhan di gimana buat kalian cuman kalau kalian emang udah yakin banget udah 100% go ahead dan berharap semoga semuanya waktu kalian sampai di Kanada dimanapun kota manapun semuanya berjalan lancar yang kalian cari kerjaan langsung cepat dapet dan kalian mendapatkan bisa berubah status jadi visitor visa menjadi working permit ya kan itu yang mau dicari ya kan oke sampai sini dulu ya guys ya kalau misalnya kalian masih bingung masih mau bertanya mudah-mudahan kalau aku bisa bantu aku akan bantu dan sorry banget buat komen-komen di channelku aku memang belum sempat bales dari lumayan lama udah karena aku memang lagi gak fokus kemarin jadi aku akan coba lagi baik to normal lagi once a week setiap end of the setiap weekend aku akan coba upload videonya maaf kalau misalnya informasinya kurang jelas atau ada perkataan yang gak menyenangkan dan kalian buat kalian yang belum subscribe please subscribe channelku please follow juga instagramku icindo kanada jadi kalian bisa kita tetap bisa connect bisa lebih cepat kalau misalnya ada yang mau bertanya ya kan oke have a good day guys good luck buat yang mau lagi mau apply visitor visa semoga di approve dan good luck buat yang sudah ada tiket tiap berangkat dan mencoba mencari pekerjaan disini good luck semoga cepat dapat ya kan oke see you in the next week's video bye